Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Dalam rangka hari ulang tahun ke-19, Kebupaten Lebong juga dilaksanakan rapat paripurna istimewa di DPRD Kebupaten Lebong. Ketua DPRD mendukung penuh prioritas bupati khususnya di pertanian. Rapat paripurna istimewa dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lebong, Charles Rosen, didampingi Wakil Ketua 1, Deddy Haryanto, yang juga diadiri Gubernur Bungkulu yang diwakili Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Bungkulu, Bupati Lebong, dan Wakil Bupati. Ketua DPRD Lebong menyampaikan hari jadi ke-19 Lebong momentum memacu semangat membangun Kebupaten Lebong lebih baik dengan rasa cinta serta menjaga persatuan. Charles Rosen juga mendukung penuh program prioritas bupati untuk menjadikan Lebong bahagia dan sejahtera, khususnya di bidang pertanian dan sosial. Pertama yang kita bahas pada hari ini, program prioritas yang disampaikan ke Bupati mengenai masalah MT2, meningkatkan produksi-produksi, istilahnya mengenai masalah MT2 ini sudah itu sosial, untuk bantuan masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Lebong ini, biar nanti Bupati nanti untuk ke depannya bisa membiayai istilahnya meminta kepada masyarakat Lebong nanti untuk biasa memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu itu, program terutama yang disampaikan rapat paribona hari ini. Bupati Lebong, Kopli Ansori menyampaikan berbagai prestasi yang didapatkan hingga genap berusia 19 tahun ini selama dirinya menjabat. Kita menyadari bersama, pada usia ini, Lebong telah tumbuh dan berkembang, sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Bengkulu. Sektor-sektor pembangunan telah tumbuh dengan signifikan, yang ditandai diantaranya tingkat kemiskinan berada terendah keempat se-provinsi Bengkulu. Dengan wujudkan bismillahirrahmanirrahim, dirgahayu Kabupaten Lebong tercinta. Dari Kabupaten Lebong, Tim Diputan TPR Bungkulu melaporkan.